Sebuah perusahaan besar yang misterius mengadakan sebuah tes perekrutan karyawan dan kedelapan orang berhasil mengikuti berbagai rangkaian seleksi yang sangat ketat hingga akhirnya mereka akan mengikuti tahapan akhir yaitu sebuah ujian. Sebuah ruangan kecil terlihat dan kedelapan orang pelamar mulai memasuki ruangan tersebut. Mereka berasal dari kalangan dan teras yang berbeda. Di ruangan tersebut telah disediakan sebuah meja dan kursi. Di atas meja terdapat selembar kertas dan sebuah pensil. Ruangan itu pun dilengkapi dengan kamera CCTV. Seorang polisi memasuki ruangan itu dan berdiri di dekat pintu. Tak lama seorang pria datang. Pria itu adalah pengawas ujian. Dia menjelaskan semua aturan yang berlaku selama ujian berlangsung. Ujian tahapan akhir ini terdiri dari satu pertanyaan dan satu jawaban. Tetapi memiliki tiga aturan yang harus dipatuhi dan apabila melanggar kandidat akan didiskualifikasi. Tiga aturan itu antara lain. Satu, semua kandidat tidak boleh berbicara atau berkomunikasi dengan pengawas ujian maupun polisi penjaga. Dua, tidak boleh merusak kertas ujian masing-masing sengaja maupun tidak sengaja. Tiga, tidak boleh meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Begitulah aturan yang berlaku selama ujian berlangsung. Mereka diberi waktu 80 menit untuk dapat menjawab satu pertanyaan. Ujian pun dimulai dan pengawas itu pergi meninggalkan ruangan. Semua kandidat mulai membalik kertas tersebut. Dan ternyata Sebuah kertas kosong yang membuat mereka semua mulai kebingungan. Apa yang harus dijawab? Pertanyaannya apa? Mereka pun merasa heran. Hingga salah satu dari mereka nekat menulis sesuatu pada kertasnya. Dan tiba-tiba saja Gadis itu menjadi orang pertama yang didiskualifikasi. Melihat hal itu, tujuh kandidat yang tersisa merasa lebih terherang. Lalu, salah satu dari mereka mulai mengajak berbicara kandidat lain. Ia menyadari bahwa berbicara dengan sesama kandidat tidak masuk ke dalam aturan. Mereka mulai berbicara satu sama lain. Mereka mulai membahas memecahkan misteri pada tes kali ini. Mereka memutuskan untuk bekerja sama mencari tahu apa pertanyaan sebenarnya pada tes ini. Hingga akhirnya, mereka masing-masing memiliki julukan. Setelah itu, si White berdiri dan berjalan untuk menguji apakah hal itu juga akan membuatnya terdiskualifikasi. Ternyata tidak. Hal itu membuat mereka lebih leluasa untuk mencari tahu apa pertanyaannya. Mereka pun kembali berbincang. Mereka menduga bahwa kertas ini adalah sebuah kertas transparan. Sebuah pertanyaan tersembunyi di dalam kertas tersebut. Untuk itu, mereka berusaha membecahkannya. Mereka mulai melakukan langkah awal, yakni dengan meletakkan kertas itu pada sebuah cahaya lampu. Hal itu gagal. Lalu, mereka berpikir untuk membaca kertas itu dengan sinar ultraviolet. Mendapati ruangan itu memiliki lampu darurat. Mereka pun mulai memecahkan satu persatu lampu utama hingga... Mereka mencoba meletakkan kertas itu pada ultraviolet. Namun, tetap saja gagal. Hingga, kali ini mereka mencoba memecahkan lampu kembali untuk mendapatkan sinar infrared. Hal itu pun kembali gagal. Tak berhenti di situ saja, mereka terus mencari cara lain untuk membaca kertas kosong tersebut. Mereka menggunakan kertas milik wanita yang sudah terdiskualifikasi. Dengan selembar kertas itu, mereka mencoba berbagai cara. Yang pertama, meletak kertas dengan pensil. Hal itu pun harus gagal. Kemudian, White merombek kertas itu menjadi bagian yang lebih kecil. Ia memberikan separuh potongan kertas kepada Black untuk dijelati dengan maksud membasahi kertas dengan air liur. Sementara si White membasahi kertas tersebut dengan air kencingnya. Namun, tetap saja semua cara itu pun kembali gagal. Di tengah kebingungan mereka, mereka mendapati Dave dengan tingkah anehnya. White dan kandidat lain menghampirinya. White yang melihat kanan itu lantas pergi dan ia kembali melanjutkan perbincangan memecahkan sebuah misteri pada selembar kertas kosong. Mereka beranggapan bahwa mereka harus menang sebagai tim dan ada beberapa yang sedang menonton mereka. Namun, semua itu disangkal oleh gadis berkacamata. Mereka berkata-kata. Waktu tersisa 50 menit lagi Di tengah sisa waktu terjadi perdebatan antara si Brown dan gadis kacamata Brown curiga karena si gadis berkacamata itu begitu banyak mengetahui informasi mengenai perusahaan ini Kemudian Brunette, salah satu dari mereka, menghampiri polisi penjaga Ia kemudian merogok kantung celana polisi itu dan menemukan sebuah korek Kemudian dengan korek tersebut, wanita itu berusaha untuk mencairkan sebuah alat yang berisikan air Ia mengira alat itu berisi sebuah zat kimia Dengan meneki meja, ia pun mulai melakukannya Api yang dihasilkan korek kecil, jadi tak berhasil White memberikan sebuah kertas yang kemudian Brunette bakar Air keluar dari atas, namun tiba-tiba polisi penjaga menghampiri Brunette Dan hendak mengeluarkannya karena ternyata, kertas yang dibakar tadi merupakan kertas milik Brunette Brunette pun terdiskualifikasi Semua kandidat kecewa dengan si White White telah melakukan hal licik Hal tersebut membuat Black kesal dan menyerangnya Namun tiba-tiba saja Ternyata lampu itu dapat difungsikan dengan sebuah ucapan Mereka merasa dipermainkan dengan semua hal yang terjadi Kemudian White menemui Dave Melihat semua kekonyolan Dave membuat White kesal Dan pada akhirnya White memaksa Dave untuk merupai kertasnya dan memasukannya ke mulutnya Hal itu pun membuat Dave terdiskualifikasi Black makin kesal dengan semua kelicikan White Hingga akhirnya terjadi perkelayan antara Black and White White terjatuh pingsan Kemudian Black mengikatnya pada sebuah kursi Tak lupa juga mulutnya disumpal dengan sebuah kaos kaki dan dasi Tak lama kemudian mereka melihat kondisi White tersadar White meminta mereka untuk mengambilkan obatnya di kantung celana Namun sayang obat tersebut tidak ada White memiliki sebuah penyakit Untuk itu ia ketergantungan pada obat Pada akhirnya White kembali pingsan Kali ini perselisihan terjadi pada Brown dan Dark Brown yang curiga akan Dark Membuatnya mengikat Dark pada sebuah kursi Brown menanyakan siapa sebenarnya Dark Ia pun meminta Dark mengaku bahwa ia adalah orang internal perusahaan Namun Dark tetap tak mengaku Hingga akhirnya Brown nekat Ia mengiris paha Dark dengan sisi sebuah kertas tersebut Kemudian ia akan menusukan kertas pada mata Dark Ancaman itu pun berhasil membuat Dark mengaku Brown pun membebaskan si Dark Namun kali ini mereka dipanikan dengan kondisi White yang semakin memburuk Mereka mencari obat milik White Sudah tak ada kepercayaan lagi diantara mereka Membuat mereka akhirnya menggeledah pakaian satu sama lain Obat itu pun tak ditemukan dalam baju Namun karena kecerdikan si Dark Ia berhasil menemukan satu obat di bawah meja Ketika Dark ingin masukkan obat ke dalam mulut si White Si Brown menghalanginya Ia menepis tangan si Dark sehingga obat itu terhempas dan jatuh ke sebuah lubang Mereka berusaha mengambil obat tersebut Namun karena lubang itu kecil sulit dijangkau mereka pun gagal Kondisi White pun makin memburuk Kali ini ia melakukan darah dari hidung Melihat hal itu Dark panik dan meminta bantuan kepada pengawas Sayang sekali karena hal itu Dark harus terdiskualifikasi dari ujian tersebut Sementara si Garis Pirang menggunakan jepitan rambutnya untuk mengambil obat tersebut Obat itu pun berhasil diambil dan diminumkan kepada White Tak lama White tersadar Bukannya berterima kasih karena nyawanya tertolong White malah melakukan hal liciknya kembali Ia menginginkan kemenangan Untuk itu ia berusaha menyingkirkan kandidat lain Kali ini ia berusaha mengambil pistol penjaga Hal itu pun dicegah oleh Black Black berhasil mengambil pistol tersebut dan mengancam White White berusaha mengambil pistol itu dari Black Black terpaksa menekan pistol itu Dan ternyata pistol itu tak berfungsi dan mereka berkelahi Pistol terhempas dan White terus menyerang Black dengan merusukkan pensil ke tangannya Brown yang berusaha membantu Black juga mengalami hal yang sama Tangannya ditusuk oleh White dengan sebuah pensil White mengambil pistol tersebut White mencoba pistol itu kembali Namun akhirnya ia menyadari bahwa pistol itu berfungsi dengan sidik jari Kemudian ia menghampiri penjaga dan menggunakan tangannya untuk menembak Hmm itu penjaga macam apa ya? Kok diem aja ya dari tadi? Oke oke lanjut lanjut Dengan sebuah senjata ia mengacam kandidat lain untuk keluar ruangan Dan ia ingin sendiri menjadi pemenang Si Brown yang takut akan tembakan itu Memilih untuk keluar ruangan dan ia pun terdisqualifikasi Sementara si Black tetap bersikeras tak mau pergi Melihat mereka berdebat Akhirnya si Pirang memutuskan untuk keluar Dan tiba-tiba saja Peluru itu mengenai dada Black dan membuatnya menutup mata Kemudian mendapati si Pirang masih berada dalam ruangan White berusaha mendekatinya Namun sebuah alarm berbunyi Alarm itu menunjukkan waktu 00.00 Yang berarti waktu ujian 80 menit telah berakhir Hal itu membuatnya mengurungkan niat untuk menyerang si Pirang White berjalan menuju kamera dan berbicara pada pengawas Tiba-tiba saja Ia berusaha bunuh diri dengan menembakkan pistol Namun sepertinya ia lupa bahwa pistol itu berfungsi dengan sidik jari Lalu kemudian saja Penjaga membawa si White keluar Sementara si Pirang menemukan kacamata Dave Dan ia menggunakan kacamata itu dengan sebuah pecahan kaca Untuk melihat kertas kosong Dan ternyata Sebuah tulisan question 1 berada pada kertas itu Kemudian si Pirang memikirkan apa maksud dari question 1 Tak lama Dave datang Di tengah sisa waktu yang hampir habis Ia berjalan ke depan dan memikirkan apa hubungannya question 1 Dengan pertanyaan dan jawaban pada ujian tersebut Lalu ia memberikan kembali kacamata milik Dave Dan ternyata Si Pirang berhasil memecahkan teka teki dan menjawab dengan benar Ia berhasil diterima bekerja di perusahaan besar tersebut Namun karena kematian Black yang terjadi Membuatnya mengurungkan niat untuk bergabung di perusahaan tersebut Dan ternyata Peluru yang ditembak Black itu bukanlah sebuah peluru sungguhan Melainkan sebuah peluru ajaib yang terdapat Pil dapat menghentikan virus Semua hal itu terbukti ketika si Black bangkit dan hidup kembali Pada akhirnya si Pirang bersedia bergabung bersama dengan perusahaan misterius tersebut Let's get started Ending yang mencelengkan Itulah kisah dari 8 orang yang mengikuti seleksi misterius dalam sebuah perusahaan besar Gaji dan tunjangan besar membuat mereka bersikeras untuk dapat memenangkan seleksi Segala macam cara mereka lakukan untuk saling menyingkirkan kandidat lain Namun pada akhirnya seorang wanita berambut pirang yang berhasil lolos dan diterima bekerja pada perusahaan tersebut Saran yang dapat diambil dalam film ini adalah Lakukanlah segala hal baik untuk pencapai titik terbaik Ketelitian, kepedulian, dan pantang menyerah salah satu hal yang dapat membentuk pribadi yang lebih baik Dengan pribadi yang baik itulah seseorang akan mencapai segala titik terbaik Dan ketika anda gagal Jangan pernah gunakan pistol yang tak berfungsi untuk bunuh diri sendiri ya guys Jadinya kan malu sendiri Jadinya kan malu sendiri Jadinya kan malu sendiri Terima kasih.